Hai Bestie, aku tidak sangka aku ada di set acara Realitas TV. Tapi nyatanya begitu, aku juga tidak sangka kerja di acara yang sama. Walaupun tidak ada di tempat dan waktu yang sama, karena seperti itulah proses syuting acara Realitas TV. Jadi, kau bisa mengira-ngira siapa bintang selebriti rahasianya? Itu kan sangat dirahasiakan, Tim. Tapi tidak apa-apa, ini keren sekali. Berkat kebaikan ayahmu, kita bisa dapat pekerjaan ini. Walaupun aku belum tahu apa saja tugas seorang PA. Asisten produksi. Artinya kami bantu-bantu soal produksi? Ya, begitulah. PA, bisa tolong ke sini? Oke, sudah dulu ya. Sampai nanti. Oke, tugas PA itu kebanyakan mengantar kopi untuk para staff. Kau sedang apa? Aku di bagian wardrobe. Aku jadi mulai jago menyetrika. Haa, seru sekali. Pasti banyak baju-baju keren di sana. Pastinya. Lihat saja. Aku yang atur sendiri tampilan ini. Brooklyn. Itu cantik sekali. Aku suka sekali topi merpatinya. Topi merpati? Oh-oh. Pergi. Selalu saja begitu. Burung-burung itu suka payetnya. Tentu mereka suka. Payetnya keren sekali. Bayangkan kalau produser acara ini lihat keahlianmu soal mengatur gaya, dan nanti kau bisa dapat promosi. Ya kan? Pasti keren sekali ya. Lalu, kalau kau bagaimana? Apa saja rincanamu di musim panas ini? Di set ini semuanya sibuk sekali. Aku cuma mau pelajari semua itu. Apa yang kau lakukan? Kau dipecat. Brooklyn, kau dengar itu? Ada yang baru dipecat. Mana PA itu? Oh gawat. Siapapun yang ada di dalam sana mau bicara denganku. Oke, oke. Jangan panik. Berpikir yang positif. Benar. Tugas PA ini luar biasa. Pastinya. Dan kita akan bersenang-senang nanti kita saling cerita soal kerjaan musim panas dari Seth. Ya, tentu saja. Di mana dia? Aku tidak suka menunggu. Nanti kita lanjut cerita setelah ini ya. Sudah dulu. Aku akan di sini atau di tempat lain. Karena aku cuma ikuti arahan tim. Tapi nanti kita cerita-cerita ya. Ceritakan semuanya kalau ada waktu. Pasti. Sampai nanti ya. Sampai nanti. Daaah. Ciao. Hei Bestie. Brooklyn, pasti kau tidak akan percaya soal hal ini. Coba ceritakan. Aku sudah tahu siapa bintang selebriti acaranya. Adalah... Serius? Itu selebriti yang terkenal di dunia dan sangat modis, Jacinda. Iya. Pekerjaan ini jadi terasa makin keren ya. Tapi aku ikut sedih soal orang yang dipecat tadi. Benar. Kasihan ya. Aku tadi bantu dia kemahasi barangnya. Kau tahu kenapa dia dipecat? Tapi dia terus-menerus mengeluh soal Jacinda kepada aku. Itu sebenarnya tidak etis, ya kan? Katanya dia banyak maunya. Bintang besar seperti itu, pasti dia merasa sangat tertekan. Ya kan? Dan Jacinda tidak cuma tampil di serial ini. Dia juga jadi produser. Itu keren sekali. Malibu... Maksudku, suatu hari nanti aku juga mau seperti itu. Punya kendali penuh atas acara TV. Pasti keren sekali, ya kan? Malibu... Aga-daga, ogor-agang. Apa? Bukan begitu caranya bicara bahasa rahasia. Di belakangmu. Hah? Hai. Sampai nanti, ya? Aku harus telpon. Sudah tidak sabar. Semua lancar. Ya, aku baru saja mau telpon. Lihat di mana aku. Bagian rambut dan make up. Hebat. Aku tahu. Keren, kan? Barbie? Produser minta kau menemuinya segera. Oh, iya. Oke. Nanti aku telpon lagi. Maaf, tadi tidak langsung telpon. Tapi langsung saja aku cerita, ya. Aku dapat promosi. Apa? Hah, luar biasa. Jacinda tanya apa aku bisa mengepang rambut. Dan tentunya aku jawab bisa. Aku suka menata semua gaya rambut. Dan setelah itu aku diangkat jadi asistennya. Asisten kepala bagian. Aha. Kau memang hebat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana perkembangan di bagian wardrobe? Ya, aku jadi makin jago dalam menyetrika. Kau harus tunjukkan mereka keahlian hebat ala Barbie. Kau tidak apa-apa? Oh, ponselku jatuh. Oke. Coba ceritakan soal anjing itu. Hai, Mahanis. Kau sedang apa di sini? Jangan, jangan bawa ponselku. Ya ampun. Hey, awas. Kita lanjut nanti malam. Semoga ponselku sudah kembali. Oke, semangat ya. Dadah. Hei, kau masih di tempat kerja? Ya, sibuk sekali. Sampai malam. Tapi ya sudah. Aku suka kerjaannya kok. Jadi tidak masalah. Ponselmu sudah kembali ya? Ya. Dan aku mau cerita soal tak... Malibu. Sepertinya videomu macet. Tangganya. Dan itu langsung salah satu produser. Sudah lancar. Oh, tadi sempat macet. Ya, cuma sebentar. Sekarang lancar. Lanjutkan. Oke, aku tadi menyapa dia saat kami papasan. Aku bilang, aku sedang kejar anjing ini. Tapi kemudian... Ya ampun. Barbie. Aku harus tutup dulu atau... Di bagian rambut dan make-up. Tentu saja aku mau tampil terbaik. Jadi, kau paham kan maksudnya? Videomu macet-macet. Maaf, sinyalnya jelek sekali hari ini. Entah kenapa ini. Intinya adalah, Jacinda tadi lihat aku dengan anjing itu. Dan, dan... Um, Barbie? Oh, ya ampun. Oh. Karena... Tidak suka kucing. Jacinda tidak suka kucing. Ya, Jacinda tidak. Tidak, tidak. Tapi dia suka anjing. Jadi, dia pelihara anjing kecil dan namanya Bozarella. Oh, aku paham sampai sini. Itu akhir cerita yang bagus. Benar sekali. Maaf semuanya. Routernya sudah berfungsi lagi. Terima kasih, Bu. Oh, pantas saja. Ya sudah. Semoga sudah tidak ada gangguan, ya. Bagaimana kerjamu hari ini? Ya. Agak aneh sebenarnya. Sepertinya bosku tidak suka aku. Serius? Kenapa bisa? Kau ini kan hebat dan pekerja keras. Terima kasih. Entahlah. Ini soal hal-hal yang remeh. Kalau kerjaku bagus, dia cuma diam saja. Tapi langsung bereaksi kalau aku buat kesalahan. Oke. Ya. Mungkin dia peduli. Tapi caranya saja yang begitu. Selalu keras padamu karena dia tahu kalau kau punya potensi. Mungkin. Tapi harusnya dia bilang kalau memang kerjaanku benar. Supaya jadi efektif. Kalau begitu kan, aku tahu maunya apa. Ya. Banyak orang yang tidak jelas maunya apa. Berarti aku harus cari tahu sendiri. Ya. Aku yakin sekali kalau kau pasti bisa. Kau itu hebat. Oh. Kau juga hebat. Terus ingatkan kalau aku suka sekali pekerjaan ini ya. Pastinya. Kau itu he. Malibu. Halo. Bercanda. Kau ini memang paling bisa ya. Sampai besok ya. Pastinya. Da. Hai sahabat. Hai sahabatku. Kau merasakan energinya. Set kami bagus. Dan Jasinda kesini hari ini. Apa? Wow. Semoga kau bisa bekerja sama dengannya. Itu pengalaman yang bagus. Apa kau syuting di pantai? Tidak. Sulap TV realitas. Ini hanya latar yang dicat. Aku masih tidak biasa dengan ajaibnya TV realitas. Maksudku, rambut siapa yang rambutnya sesempurna ini saat masih pahamu? Pagi. Ya kan? Semua yang terjadi pasti sudah direncanakan. Seperti hari ini, aku bicara dengan gadis artistik saat makan siang. Tentang aku suka menari, berapa lama aku latihan, aku pergi ke Handler. Ternyata dia koreografer acaranya. Apa? Koreografer? Itu kebalikan dari spontan. Tapi keren kau bisa bertemu. Dia mencari inspirasi tarian untuk salah satu adegan nanti. Dan tebak siapa yang menginspirasi aku. Serius? Aku masih agak gugup. Semua terjadi begitu cepat. Kau bisa memberikan pendapat? Ya. Tunjukkan. Tunjukkan. Brooklyn, Brooklyn, kau tidak apa-apa. Telepon nanti ya. Aku sangat khawatir kau tidak apa-apa. Ya, ya tidak apa-apa. Tapi tebak, siapa yang melihat masalah latarku tadi? Bosmu? Bukan. Yacinda sendiri. Menurut dia itu luar biasa. Dan minta koreografernya menambahkan di acaranya. Apa? Cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. Itu memberi semangat. Dia bilang gerakanku segar. Sangat orisinal. Belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan suasananya tepat untuk adegan yang dia rencanakan. Oh, Barbie. Barbie. Ini luar biasa. Kau luar biasa. Bagaimana dengan mozzarella? Hah? Mozzarella? Kejunya. Anjingnya. Oh, ya benar. Itu bagian terbaiknya. Yacinda mencari cara yang unik untuk memasukkan mozzarella ke adegannya. Hah? Apa yang lebih unik daripada tersandung anjing dan jatuh ke latar palsu? Ah, bosmu pasti akan terkesan. Semoga ya. Bro, Flynn. Kau dicari di set. Pergi dulu. Sampai nanti ya. Oke. Da. Barbie. Kau di mana? Mereka sebentar lagi mau mulai syuting. Oke. Jadi, kabar baiknya, baju renang yang kau pilihkan untuk kita ternyata cantik sekali. Iya kan? Kita memang cuma jadi figuran. Tapi kita akan jadi figuran dengan busana yang terbaik di adegan pantai ini. Tapi, kabar buruknya apa? Kabar buruknya, aku masih harus jaga anak anjing ini. Oh, dia lucu sekali. Ada PA lain yang akan datang untuk jaga mozzarella saat kita di set nanti. Tapi dia telat. Aku tidak bisa tinggalkan mozzarella sendiri, kan? Boleh tidak? Tidak, tidak kok. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku janji. Oke. Jadi, aku tidak bisa pergi. Aku rasa kau masih punya waktu. Jacinda baru sampai di set. Dan biasanya, dia agak lama bersiap sebelum syutingnya dimulai. Pergi. Wow. Burung camar itu sepertinya terobsesi sekali denganmu ya. Ah, luar biasa. Aku senang sekali waktu mereka bilang aku akan bisa kerja di gerobak es krim yang lucu ini. Hal itu aku suka sekali. Aku juga. Dan ternyata mereka bilang kerjaanku hari ini adalah mengusir burung camar. Push. Push. Hey. Sepertinya kehidupan yang glamor dari pemain figuran. Aku harus bersihkan ini dulu. Hah? Apa? Burung camar lagi? Bukan. Ada kumpulan orang datang ke set. Hmm. Pemain figuran lain mungkin? Hah. Sepertinya bukan. Hei, kau tidak boleh riset. Kau sedang apa? Jasinda. Jasinda. Tolong. Jasinda. 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 Ah, ya ampun. Papar Ratsi. Apa? Mereka sedang apa? Mereka tanya-tanya Jasinda soal. Ada masalah apa kau dengan kucing? Kucing? Jasinda sayang, boleh klarifikasi kalau kau benci kucing? Apa? Aku tidak paham maksud kali ya. Ada berita gosip yang bilang katanya kau benci kucing. Apa itu benar? Tidak. Dan aku mau pergi. Gawat. Mereka menuju ke sini. Oke, ya. Paling tidak ini rasa kesukaanku. Nanti kau hubungi lagi ya untuk cerita. Oh, aku sangat tidak sabar. Sampai nanti ya.